beginilah video amatiran diri kembali warga memperlihatkan puluhan gangster mendatangi para pemuda yang nongkrong di depan perumahan Geraha Utama Serpong Kampung Dongkal Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Tanggerang Selatan Banten puluhan orang yang diduga gengster ini menyerang secara membabi buta dengan menggunakan senjata tajam menyasar para remaja yang sedang nongkrong salah satu senjata tajam yang telah dimodifikasi langsung mengenai korban yang hendak kabur kejadian ini terjadi pada Minggu 6 Oktober 2024 dini hari saat waktu sholat subuh menurut seorang warga Sarono dirinya sangat kaget saat tidak keluar untuk sholat subuh namun saat kejadian ia mendengar korban meminta tolong para pelaku gangster ini mengenakan senjata tajam dan memakai topeng ya awal kejadiannya sih kita kan baru mau bangun ya untuk sholat malam ternyata udah ada rame-rame arahnya itu dari masjid sana muncur ke depan sini tapi kedengaran nggak begitu jelas ada suara rintihan minta tolong nah setelah itu kita juga nggak berani keluar karena langsung masa remaja itu langsung kayak beringas gitu loh lebih beringas dan ada yang bawa ke kayak samurai tapi warnanya itu kayak stainless itu berarti sajamnya semua di modif ya Pak ya iya di modif semua itu saja iya itu bapak tahu nggak pemuda yang datang kesini nyerang kesini itu orang saya nggak tahu karena kan kita ngumpet di rumput dalam ya oh berarti takut Pak ya iya takut karena kan itu brutal ya anak-anak remaja sih jadi anak-anak ya tanggung lah anak-anak tanggung yang kesini jadi langsung cuma kelihatannya kayak pakai topeng apa-apa namanya topeng kalau kalau dilihat dari dalam dulu kalau pakai helm gitu nyamperin ke siapa tuh Pak untuk pemuda ini Pak nyamperin ke siapa? kalau nyamperin sih nggak tahu ya mungkin karena gara-gara ini aja mungkin ya namanya ini mungkin aduh apa saling olok-olok atau gimana saya juga nggak ngerti ya tau-tau udah ada salah satu korban yang kayaknya minta tolong minta tolong gitu korban berapa orang Pak? satu orang satu orang satu dimana Pak terjadi apa di lukanya? lukanya kalau nggak salah di itu ya di tangan sama di kaki ya Pak ya di kaki itu karena apa tuh Pak? karena itu kena sendata tajam waktunya khawatir Pak ya? takut ya Pak? iya iya kita mau keluar susah ngeri juga karena kalau kayak gitu kan udah 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 mata buta gitu ya nggak tahu gitu gimana cara saat ini korban masih dirawat di rumah sakit umum serpong utara kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut hingga kini pihak kepolisian polis Tangerang Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penyerangan yang dilakukan oleh gangster terhadap warga namun warga berharap kepada pihak kepolisian agar patroli malam lebih sering dilakukan di wilayah kota Tangerang Selatan mengingat markah kasus serangan gangster terhadap warga sekitaran terus terjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati